gue tuh gak serak banget sama dudukan dari sen orinya bison yang ada di tengah nih disini kan 1, 2, 3, funky halo semuanya balik lagi di channel motor vlog gue panteng mv disini apa kabar kalian semuanya mudah-mudahan kalian terlalu baik-baik saja jadi pada kesempatan kali ini motor gue yang ngomong deh biarin gak apa-apa di video kali ini gue pengen bagi tips kepada kalian bagaimana sih cara pasang cover headlamp si new fiction lightning ini ke motor bison ini sebelumnya gue pake reflektor orinya si bison ini bisa kalian liat tuh ini masih orinya banget pemasangan ini tuh sebenernya gak pa enteng harus ada penyesuaian maka dari itu sebelum kita mulai aplikasikan ke motor bison kita harus siapin dulu nih alat serta bahan-bahan yang oke makanan alat serta bahan-bahan yang akan digunakan untuk memasangkan ini ke motor bison ini nah ini merupakan bagian dari peralatan yang akan kita gunakan yang pertama kita membutuhkan solder habis itu kita membutuhkan kunci 10 ini gue karena punyanya T yaudahlah jadi gak apa-apa pakai kunci yang seperti ini tapi pokoknya kunci yang ukuran 10 terus ada dua baut ini baut ukuran 10 tentunya yang disesuaikan dengan kuncinya juga terus disini ada gergaji pipa gak tau deh namanya apa kayaknya gergaji pipa deh namanya bener dan ada penggaris nah ini merupakan sebuah peralatan yang memang sangat dibutuhkan di video pemasangan kali ini kalian siapin aja dulu apabila kalian tertarik untuk membuat headline kalian tuh lebih berbeda tapi tidak menghilangkan citra dari bison itu sendiri nah teman-teman karena disini panas banget ini kebetulan gak tau sih udah jam berapa pokoknya udah siang banget mataharinya udah terik banget di atas jadi kayaknya pemasangannya akan didalam aja deh jadi untuk pemasangan cover headlamp dari new fixin lightning ke bison ini gak perlu keahlian yang khusus sampai kalian kuliah bela-belaan S1 enggak ini hanya kreativitas kaliannya aja seperti apa karena jujur gue juga gue terinspirasi dari salah satu followers gue dan dia orang Bandung kalau gak salah makanya gue juga berterima kasih kepada orang itu dan sekarang ini gue bakal share kepada kalian bagaimana sih caranya memasangkan cover ini ke reflektor orinya bison lah gitu jadi kalian pertama nih apabila kalian udah punya cover headlamp nya ini ini tuh sebenernya nyambung nih antara ini dengan yang ini nih ini sebenernya nyambung tapi kalian potong aja sekira-kiranya pokoknya disini tuh ada segitiga gitu nah itu kalian potong aja bebas kalian potongnya mau segimana sekira-kiranya kalian yang membentuk seperti ini nih ini apabila kelihatan sih tuh ini lah kayak gini ya terus disini kalian bikin bolongan satu bolongan aja ini untuk di bagian kiri terus kanannya pun juga sama ini kalian bikin bolongan aja pakai solder yang tadi gue udah paparkan itu ini kalian bolongkan pelan-pelan sampai dengan kira-kira si baut 10 ini tuh masuk karena ini bertujuan untuk mengencangkan si covernya ini ke reflektornya si bison ini gitu loh nah ini kira-kiranya itu kita ukur pakai penggaris ya buram lagi mana ya semoga bisa kelihatan ya pokoknya 9 cm gitu terus dari terus dari sini ke sini berapa ya terus dari antara titik ini ke bolongan ini tuh sekitar 3 cm gitu pokoknya sekira-kiranya kalian membuat bolongan di covernya ini bikin pelan-pelan aja jangan tergerasa grusuk soalnya kalau misalkan eh kalian bikin bolongannya itu tergerasa grusuk takutnya malah nanti jadi jelek dan nggak kelihatan bagusnya gitu loh nanti buat dipasang di motor setelah ini sudah dibikin bolongan terus kiranya menurut kalian udah rapi nih pokoknya kalian inilah contoh dari sini aja ya tuh bisa kalian lihat nih kalau misalkan kalian kurang jelas kalian screenshot aja deh dan sebenernya juga apabila nanti di pemasangan seharusnya ditambahin talitis disini untuk pemasangan di reflektornya itu tapi gua enggak gua hanya mengandalkan dua baut aja ini baut dan baut kanan dan baut kiri jadi kalau sudah semua kita langsung aja pasang ke motor bisonnya ini dan sebelum gua pasal ini gua harus garis bawahi bahwa kupingan bison tuh tetep dipasang dan hanya menggunakan satu baut aja yang satu bautnya ini nggak usah dipasang nah maka dari itu ini kita langsung pasangnya udah jadi selesai nih nggak rapi sih ini karena gua pakai satu tangan jadi agak repot nah jeleknya tuh seperti ini ini sudah terpasang tinggal kita masukkan baut di sini sebelah kanan dan kiri habis itu udah deh kelar dan ya jadilah seperti ini temen-temen daripada kalian memakai headlamp yang rep ala-ala replika gitu mendingan kalian pakai ini ini harganya udah worth it banget terus juga bikin keren motor kalian mungkin angle dari sini kurang keren kali ya kita bikin cinematic aja nah jadi ini dia penampakan dari bison yang telah memakai cover headlamp dari NVL ini dengan menggunakan reflektor orinya bison tanpa mengubahnya sama sekali bisa kalian lihat bautnya tuh udah dipasang disini dan ini kencang temen-temen nggak oglek dan juga apabila kalian pemasangannya bisa lebih rapih dari gua itu hasilnya bahkan bagus karena menurut gua hasilnya ini masih belum terlalu rapih dan juga seharusnya disini tuh dipakaiin talitis gitu yang menyambung dengan reflektor orinya bison namun gua enggak dipakai karena memang hanya dibutuhkan baut dua baut seperti ini aja ini tuh udah cukup gitu makanya gua nggak pakai talitis yang ada di dalam sini karena selain susah juga nanti kalau pada saat pembukanya agak repot semoga aja video ini dapat bermanfaat buat kalian yang lagi pengen cari inspirasi modifikasi motor bison tapi yang simpel mantap kan cover headlamp udah dibuat apa ini juga harus dibuat ya karena ini pemasangannya juga harus ada penyesuaian tau yaudah mungkin cukup sekian dulu video pada kesempatan kali ini pokoknya apabila kalian ada pertanyaan kalian silahkan bertanya di kolom komentar nanti akan gua bales sekian dulu dari channel motofuck gua kurang lebihnya mohon maaf jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel motofuck gua ini dan i'll see you to next video bye bye semuanya sub indo by broth3rmax